7 Hewan Yang Mendapat Sebutan Zebra Apa Alasannya? Zebra adalah anggota keluarga Equida yang paling mencolok secara visual. Anggota famili ini mencakup kuda dan keledai, zebra dan berbagai spesies lainnya. Cili paling mencolok dari zebra adalah garis-garis hitam putihnya. Tidak banyak yang tahu bahwa fungsi garis-garis ini adalah untuk mengusir lalat. Selain zebra itu sendiri, ada hewan lain yang juga memiliki sebutan zebra. Alasannya hewan-hewan ini memiliki garis-garis di tubuhnya, yang membuat mereka sekilas mirip dengan zebra. Lalu, apa saja hewan tersebut? Ini dia hewan-hewan yang mendapat sebutan zebra. Tarantula Zebra Tarantula Zebra adalah salah satu jenis laba-laba yang ukurannya sedang dan berwarna hitam. Uniknya laba-laba ini memiliki delapan kaki yang panjang, dengan garis-garis putih yang terbentang secara vertikan di sepanjang tubuhnya. Menurut penjelasan dari Asset Animals, Tarantula Zebra berasal dari Amerika Tengah, dan kadang-kadang disebut juga sebagai Tarantula Costa Rica. Tarantula yang berbulu ini memiliki rentang kaki sekitar 10-13 cm, menambah daya tariknya sebagai salah satu hewan yang disebut zebra. Zebra Plaico Zebra Plaico atau yang memiliki nama ilmiah Hepanchistrusia adalah spesies ikan air tawar yang relatif langka, dan sangat dicari oleh para penggemar akuarium. Diterangkan, Akuarium Surs, ikan ini tidak tersebar luas seperti jenis pleco lainnya. Oleh sebab itu, biasanya ikan ini dijual dengan harga yang lebih tinggi. Di alam liar, ikan ini ditemukan di Brazil. Sayangnya ikan ini tergolong terancam punah di alam liar, karena dibangunnya bendungan di habitat aslinya. Ukuran rata-rata zebra pleco adalah antara 7,5-10 cm ketika sudah dewasa. Ukurannya sedikit lebih kecil dibandingkan liku lainnya. Cobra Zeba Cobra Zeba adalah ular yang tinggal di sekitar 6 media, bagian tengah utara hingga angola. Panjang rata-ratanya sekitar 80-100 cm. Tapi bisa tumbuh hingga panjang 1,8 meter. Ular ini lebih suka beraktifitas di malam hari, dan suka keluar di jalan-jalan yang beraspal, terutama setelah hujan. Informasi ini diambil dari Afri San Snackabit Institute. Meskipun, cobra zebra cenderung pemalu dan lebih suka kabur daripada bertarung, mereka bisa mengeluarkan tudung dan meludah, bahkan menggigit kalau merasa terdesek atau terancam. Intinya cobra zebra itu seperti ular yang lebih suka bersembunyi dan menghindar. Tapi, kalau benar-benar perlu, mereka bisa bertahan dengan cara meluaskan tudungnya, meludah, dan menggigit. Ikan Zebra Ikan Zebra atau Zebrafish, itu sejenis ikan kecil yang masuk dalam keluarga ikan. CITRI NIDAI Ikan air tawar ini jadi salah satu ikan paling populer untuk ditaruh di akuarium karena mereka tanggung, punya warna cerah, dan bisa berkembang biak dengan mudah. Awalnya ikan ini berasal dari daerah Asia Selatan, tapi sekarang mereka sudah dibudidayakan di seluruh dunia. Menurut aset animals, ikan Zebra ini bahkan sudah digunakan dalam percobaan rekayasa genetika untuk bikin ikan seperti glovis yang warnanya mengcolok seperti nil. Jadi ikan Zebra ini bukan cuma cantik, tapi juga jadi bahan penelitian yang menarik. Hiu Zebra Hiu Zebra itu seperti hiu besar yang tinggal di air dan kal, dekat terumbu karang, di daerah tropis. Mereka pintar berenang di antara gua dan tempat sempit lainnya buat cari makanan. Ocha Nabila, penampilan hiu Zebra bisa berubah siring waktu. Jadi begitu mereka makin tua, mereka bisa kelihatan seperti hiu macan tutu. Warna asli hiu Zebra waktu lahir itu, coklat tua dengan garis-garis kuning. Tapi ketika sudah jadi hiu dewasa, mereka kehilangan garis-garis itu dan jadi punya titik-titik hitam kecil di tubuhnya. Jadi kadang-kadang bisa bikin orang bingung antara hiu Zebra sama macan tutu karena penampilannya yang hampir mirip. Kerang Zebra Kerang Zebra, yang juga dikenal dengan nama ilmiah Drisena polimorpa, itu seperti kerang kecil yang hidup di air tawar. Mereka biasanya menempel di bawah kapal dan kemungkinan tersebar di seluruh dunia. Menurut National Park Service, kerang zebra berasal dari daerah Kaspia dan laut hitam di Rusia dan Ukraina Selatan. Dan sejak itu, mereka tersebar luas di Eropa dan Amerika. Kamu bisa mengenalinya dengan mudah, karena bentuk cangkangnya yang seperti huruf D. Mereka punya cangkang yang datar di bagian bawahnya, jadi mereka bisa duduk rata di permukaan yang keras. Yang menarik, mereka juga punya garis-garis hitam sikzat di tubuhnya. Sayangnya, kerang zebra itu jadi masalah dalam dunia ekologi. Mereka suka menempel di kerang asli dan struktur seperti dermaga. Kerang zebra ini juga bisa berkembang biak dengan sangat cepat yang bisa menghalangi kerang lain untuk bergerak, mencari makan, berkembang biak, atau mengatur air dengan baik. Jadi, keberadaan mereka bisa bikin ribet dalam lingkungan. Burung Kutilang Zebra Burung Kutilang Zebra itu berasal dari Australia dan suka tinggal di sebagian besar daerah di sana. Seperti yang disebutkan di Animal Diversity. Mereka juga sudah hidup di beberapa tempat di Indonesia setelah dinaturalisasi dan banyak juga yang dipelihara di tempat penangkaran. Ini deskripsi burungnya dan ukurannya. Kecil cuma sekitar 10 sampai 11 cm dan beratnya sekitar 12 gram. Yang paling menarik, burung jantan dan betina punya perbedaan warna yang mencolok. Jantan punya kepala dan punggung berwarna abu-abu, ekor dengan garis hitam dan putih, leher dengan garis-garis, dan bercak orang di pipi. Sementara itu burung betina warnanya lebih sederhana. Mayoritas berwarna abu-abu di seluruh tubuhnya. Jadi burung Kutilang Zebra itu bukan cuma punya nama yang unik, tapi juga punya penampilan yang cantik dan berwarna-warni. Nah itulah hewan-hewan yang disebut. Tapi perlu diingat. Meskipun namanya sama, mereka sebenarnya tidak ada hubungan keluarga atau kekerabatan dengan Zebra sungguhan. Jadi meskipun namanya mirip, mereka tetap spasis yang berbeda. Terima kasih Guis. Selalu pontau akun ini dan ikuti agar tahu fakta unik lainnya. Terima kasih telah menonton!